Pada masa pemerintahan, Prabu Brawijaya, pada masa berjaya-nya kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya mengadakan sebuah sayembara. Sayembara ini dibuat untuk mencarikan suami bagi putri yang disayanginya. Ya ini bernama Diyah Ayubus Parani. Putri Diyah Ayubus Parani terkenal merupakan putri yang sangat nakal. Dia suka sekali bertingkah dan menggoda banyak orang di istana. Sejak kecil, putri Diyah Ayubus sangat sekali suka menggoda atau suka bertingkah yang aneh, sehingga banyak orang yang tidak suka kepadanya. Sehingga Raja perlu melakukan sayembara untuk menemukan pria yang bisa menaklukkan putri Diyah Ayubus Parani. Raja memerintahkan unggawa-punggawa kerajaan untuk memberikan pengumuman kepada rakyat tentang sayembara tersebut. Para warga semuanya ada pengumuman dari Raja Brawijaya. Barang siapa yang bisa bertarung dan paling sakti, maka dia akan dijadikan suami bagi putri Diyah Ayubus Parani. Tentunya dengan melewati berbagai macam kompetisi ini, putri hanya akan menikah dengan pendekar yang paling sakti mandraguna. Pagi yang mau berminat dan ingin mengikuti, silahkan datang ke istana. Hari di mana sayembara itu dilakukan akhirnya pun tiba. Raja Brawijaya bersama putrinya naik ke arena tempat di mana para pendekar akan mengadu kesaktian. Rakyatku dan para pendekar yang ambil bagian dalam sayembara ini, jika kalian berhasil mengalahkan pendekar-pendekar yang ada yang mengikuti sayembara ini, maka silahkan kalian akan dibersilahkan untuk mempersunting putri Diyah Ayubus Parani. Siapapun kalian, kami tidak akan memandang kasta atau status sosial kalian. Siapa saja yang bisa bertanding dan menang, menjadi satu-satunya pemenang dalam sayembara ini, maka kalian bisa menitahi putriku. Apapun golongan kalian, tidak masalah. Yang penting kalian adalah pendekar yang hebat, sakti mandraguna, yang mampu melindungi kerajaan Majapahit dan putriku ini. Bagaimana putriku Diyah Pusparani? Eh, iya ayah, aku akan menerima siapa saja yang akan memenangkan pertandingan ini. Semoga aku berharap pemenangnya nanti adalah pendekar yang benar-benar berhati mulia dan mampu melindungiku dan membantu ayah anda untuk melindungi kerajaan Majapahit. Hahaha, terima kasih. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi ya. Aku sebagai raja Majapahit di sini berterima kasih. Sayembara pun akhirnya dimulai. Satu persatu pendekar naik ke pentas dan mulai bertanding menunjukkan ilmu kanduragen. Satu persatu pendekar berguguran, berganti dengan yang lainnya dan berganti dengan yang lainnya. Terus demikian dari awal sampai dengan pertengahan hari. Hingga akhirnya muncullah satu orang pendekar yang nampak cukup pilih tanding dan memiliki ilmu yang cukup tinggi. Bernama Kumbala. Kumbala menunjukkan kekuatannya yang sebegitu luar biasa. Ia mampu mengalahkan pendekar-pendekar dari berbagai wilayah yang di Majapahit. Mereka datang hendak untuk menjajal dan mencoba kekuatan pendekar-pendekar seluruh Majapahit untuk memperrebutkan Putri Yahayu Kumbala. Beberapa pendekar sudah ditumbangkan oleh Kumbala. Kumbala pun masih belum ada yang bisa mengalahkannya hingga sore mulai menjelak. Banyak pendekar-pendekar yang tumbang dan pulang ke tempatnya masing-masing karena sudah dikalahkan oleh Kumbala. Hingga menjelang malam tiba, muncullah sesosok, makhluk. Makhluk ini berkepala seperti kerbau, namun berbadan manusia dan berkaki seperti kerbau juga. Nampaknya ia juga seorang pendekar yang mengikuti sayembara itu. Raja, izinkan aku untuk mengikuti pertandingan ini. Hei, siapa namamu? Kisanak. Namaku adalah Lembu Surah. Aku akan menjajal keseketian para pendekar Majapahit. Dan seperti yang kau janjikan, jika aku memenangkan pertandingan ini, maka kau harus seterahkan anakmu sebagai istriku. Dan aku juga akan mendapatkan bagian di Kerajaan Majapahit. Pada akhirnya, Kumbala sebagai seorang juara bertahan dalam pertarungan memperobotkan putri dia, Ayubus Parani, harus menghadapi pendekar berkepala kerbau, yakni Lembu Surah. Mereka pun akhirnya menunjukkan kemampuan dan ilmu kanurahkannya dengan sekuat tenaga. Mereka saling mengeluarkan energi dan pukulan dengan jurus-jurus andalan mereka untuk saling mengarahkan. Mereka pun bertarung dari sore hingga menjelang malam tiba. Namun juga, tak kunjung ada yang nampak unggul dalam pertarungan tersebut. Hingga akhirnya, Kumbala mengeluarkan ajiannya, ajian pamungkas yang dimilikinya. Dengan sekuat tenaga, ia mengarahkan ajian tersebut ke arah lembu surah. Tetap bersayang, ternyata lembu surah sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh Kumbala. Lembu surah berhasil menghindar dengan melompat untuk menghindari ajian pamungkas Kumbala. Kumbala pun juga kehabisan tenaga. Ia hanya bisa bertahan dan mulai pada waktu itu, lembu surah mulai mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya. ia mengeluarkan ajian pamungkasnya juga ke arah Kumbala Sang Pendekar dari kerajaan Majapai. Dan akhirnya, lembu surah mengeluarkan ajian pamungkasnya dan mengarahkannya tepat ke tubuh Kumbala. sebuah api mengantar dari tangan lembu surah menghentak ke bumi dan membuat Kumbala langsung terjerembab dan terjatuh ke lantai di arena di mana mereka sedang bertarung. Kumbala berusaha untuk bertahan dan menerima ajian tersebut. Namun sayang, tenaganya sudah terkuras habis ketika ia mengeluarkan ajian di waktu sebelumnya. Dan pada akhirnya juga, Kumbala harus menyerah dan mengakui kehebatan ilmu dan kanuragan dari lembu surah. Lembu surah akhirnya berhasil mengakui Kumbala Negara Telah.